Suka dan duka dirasakan personil Satgas TMMD ke-107 Kodim 1707 Merauke saat menempuh perjalanan menuju lokasi pembangunan rumah masyarakat di Kampung FM, Distrik Citak Mitak, Kabupaten Mati, Selasa 10 Maret. Komandan Kodim 1707 Merauke, Let's Call Infantri Eka Ganta Candra SIP, selaku dan Satgas TMMD ke-107 Kodim 1707 Merauke dalam vers lirisnya melalui pasir teritorial Kodim 1707 Merauke, Kapten Infantri Herman Purba mengutarakan bahwa gerombolan tebur rawa yang terhampar di beberapa titik sepanjang perjalanan menyusuri sungai Paswe di wilayah Kabupaten Mati, menghambat pergerakan longboot yang memuat bahan bangunan serta personil Satgas TN Imanunggal Memangun Desa atau TMMD ke-107 tahun 2020. Seperti diketahui bahwa tebur rawa merupakan tumbuhan air yang banyak terdapat pada sungai dan kali di wilayah Mapi yang tumbuh liar secara bergerombol membentuk blokade menutupi jalur transportasi kendaraan air. Hal tersebut menjadi rintangan dalam mobilisasi Satgas TMMD, namun juga menciptakan situasi dan rasa kebersamaan di antara sesama prajurit yang bersama-sama di sengat matahari dan di guyur hujan sepanjang perjalanan menuju lokasi kegiatan TMMD di Kampung FM.